Intro Hari ini percakapan keempat, sloka ke-18 Ia yang melihat akarma dalam karma, tidak berbuat saat berbuat Dan karma dalam akarma, berbuat saat tidak berbuat Adalah seorang bijak, seorang yogi Yang telah mencapai kesempurnaan dalam yoga Ia telah berkarma, berkarya secara sempurna Ke-19 Seseorang yang berkarya tanpa keinginan duniawi dan harapan akan imbalan Telah tersucikan seluruh karma, seluruh perbuatannya Oleh api kebijaksanaan sejati Para pendid, mereka yang berpengetahuan pun menyebutnya seorang bijak Berbuat seperti tidak berbuat Seseorang yang bisa memahami hal ini Kalau diantara kita Ada yang suka melakukan sesuatu Misalnya Seorang seniman Dia suka memahat Dan kemudian profesinya pun Sebagai seniman Hasil seni itu dia jual Dan dia mendapatkan keuntungan yang wajar Dia bisa menjalankan kehidupannya dengan profesi itu Seorang seniman yang juga suka seni Terus bisnisnya juga Sebagai penjual Benda-benda seni Dia ketika sedang melakukan Pahatan atau apa Dia menikmati Dia tidak ada beban Dia berbuat tapi tanpa beban Tidak ada beban Dia menikmati itu Kalau seorang ibu di rumah Dia suka masak Dia memasak untuk anaknya Untuk suaminya Tidak ada beban Karena dia suka masak Tapi kalau tidak suka masak Atau punya pekerjaan yang kita tidak suka Hanya karena uang kita bekerja Bebannya luar biasa Tetapi di pihak lain juga Apakah mungkin setiap kali Kita mendapatkan pekerjaan Sesuai dengan kesukaan kita Tidak juga Kadang-kadang kita harus bekerja Melakukan sesuatu Yang kita tidak suka Nah Krishna menjelaskan Menjelaskan bagaimana kita berbuat Seperti tidak berbuat Tanpa beban Sukailah pekerjaan itu Walaupun pekerjaan itu kita tidak suka Kita bisa merubah pikiran kita Anggap itu adalah pemberian Tugas pemberian dari Sang Hyang Widi Dari Gusti Dari Tuhan Apapun sebutan kita Adalah berkah yang saya peroleh Inilah peran yang saya peroleh Dan saya harus melaksanakan tugas saya Peran saya Kalau kita bisa seperti itu Pekerjaan apapun Tidak akan membebani kita Kita bisa melakukan dengan Dengan sangat mudah Bahkan menikmati Tidak ada beban sama sekali Ini yang dimaksudkan oleh Krishna Berbuat seperti tidak berbuat Kalau tidak begitu kita sendiri akan gelisah Dan Krishna juga mengatakan dalam Seloka berikutnya Berkarya tanpa keinginan Duniawi dan harapan akan imbalan Karena imbalan akan dapat Jadi kalau kita mikir terus Saya lagi membuat ini Buka warung Warung makanan Saya lagi masak Nanti Ada yang beli gak Ada yang beli gak Pikiran kita yang kacau Akan membuat makanan kita tidak laku Dalam pekerjaan apapun juga Kalau pikiran kita kacau Jangan-jangan begini Jangan-jangan begitu Pekerjaan kita akan pasti Tidak bagus hasilnya Jadi Krishna mengatakan Sepenuhnya Fokus pada pekerjaan Dan nikmati Ini yang penting sekali adalah Nikmati pekerjaan Sehingga tidak ada beban Kalau tidak menikmati Akan terasa membebani Seloka ke-20 Seseorang yang tidak terikat Dengan hasil perbuatannya Tidak perlu bergantung Pada dunia benda Ia senantiasa dalam keadaan Puas batinnya Kendati tetap berkarya Sesungguhnya Ia tidak berbuat apa-apa Kalau kita menikmati Dan kita tidak selalu Memikirkan hasil Karena hasil akan datang Gak bisa gak datang Gak bisa gak datang Pasti datang Kalau kita berbuat Tanpa mengharapkan Tanpa Memikirkan hasil melulu Maka apa yang terjadi Sesungguhnya Ia bekerja Berkarya Tapi seperti tidak berkarya Bayangkan dalam Keseharian hidup kita Juga begitu Kalau sedang melakukan Sesuatu yang Suka Gak ada beban Kita seperti menjalani Dengan mudah sekali Ke-21 Seseorang yang telah Menguasai dirinya Pikirannya Dan tidak Lagi memiliki Rasa kepemilikan Terhadap benda-benda duniawi Walau berbuat Sesuatu yang bersifat Fisik murni Tetaplah bebas Dari konsekuensi Segala perbuatannya Ada orang Bekerja Dan selalu Yang dia pikirkan Saya mau beli mobil Kemarin berapa hari yang lalu Saya mendengar cerita ini Saya mau beli mobil Jadi bekerja itu Dia hanya tujuannya Bukan apa-apa lagi Membeli mobil Membeli mobil Membeli mobil Dan dia bilang Saya khawatir sekali Kalau Saya sudah tabung Mau beli mobil Mau bayar Apa namanya Uang muka Ya Kalau ada Seseorang yang sakit Dalam keluarga saya Gimana Uang muka itu Kalau kepakai Gimana Saya khawatir sekali Dan kekhawatiran Saya dia bilang Memuncak Sampai saya itu Enggak bisa kerja Enggak bisa apa Cuma mikirkan uang Di bank Dua puluhan juta Mau beli mobil Entah yang harganya berapa Mikirkan terus Dua puluh juta Jangan sampai Habis Jangan sampai habis Jangan sampai habis Dia bilang Kemarin apa yang terjadi Anak saya kecelakaan Dan sekarang Dia di rumah sakit Saya enggak tahu Berapa habisnya Mungkin saya harus Pinjem uang lagi Ini pemikiran kita Pikiran yang kacau Jangan-jangan begini Jangan-jangan begitu Jadi enggak ada Fokus pada pekerjaan pun Enggak ada Malah yang dipikirkan Yang bukan-bukan Dan yang terpikir itu Yang bukan-bukan itu Malah terjadi Malah terjadi Jadi berbuatlah Tanpa banyak pikiran Berbuat yang terbaik Hasilnya pasti ada Ke dua puluh dua Ia yang puas Dengan apa yang diperolehnya Bebas dari segala pertentangan Yang tercipta oleh dualitas Bebas dari rasa iri Dan seimbang Dalam keberhasilan Maupun kegagalan Sesungguhnya telah bebas Dari segala keterikatan Walau ia tetap berkarya Ada orang lain Punya toko Di satu tempat di Jakarta Di mal Di mal sekarang kan Satu jenis Dagangan Semua orang buka Jenis itu Saya enggak tahu di sini Saya enggak begitu perhatikan Tapi di Jakarta Ada satu mall Dekat Sunter Di sana ada satu lantai Semuanya jual Handphone Ya Handphone Gadget Semua toko jual itu Ada enggak di sini Ada ya Ya Ada juga ya Satu lantai jual itu Dan dia lagi jualan Dan dia lagi perhatikan Wah di toko sebelah Ada tamu Ada klien Ada langganan Dia mungkin beli Handphone yang lebih mahal Saya di sini lagi Melayani orang yang kerek Tidak punya uang Dia mau beli handphone yang murah Malah handphone yang murah Itu pun dia enggak bisa jual Karena dia mau jualan barang Tapi pikirannya di sebelah Bayangkan lagi bawa mobil Bukan memperhatikan jalan Bukan memperhatikan mobil Memperhatikan orang lain Di sana ada tabrakan Kita memperhatikan tabrakan Kita sendiri bisa ditabrak orang Banyak orang begitu kan Enggak ada urusan Kalau mau bantu silahkan Ada yang tabrakan silahkan Mau bantu Parkirkan mobil Bantu orang itu Ini enggak mau nonton Mau nonton Di belakang ada yang enggak suka nonton Dihantem Dihantem dia bilang Bukan salah saya Kenapa bukan salah kamu Bagaimana bukan salah kamu Dia tanya Karma buruk apa ini Kalau semuanya mau dikaitkan Dengan karma Periksa juga dirimu Tiba-tiba di tol Dimana setiap orang lagi jalan Dengan kecepatan 80 Kamu mengerem Dan menjadikan jalan 40 km per jam Di belakang belum tentu Orang bisa rem cepat begitu Ya dihantem Kalau mau bantu ya silahkan Menyamping Jadi begitulah kita kebanyakan Kita memperhatikan hal-hal yang Yang tidak penting ya Ke 23 Ia yang bebas dari keterikatan Keakuan Serta rasa kepemilikan Punyaku Keluargaku Dan sebagainya Kesadarannya terpusatkan Pada pengetahuan sejati Tentang hakikat diri Sebagai jiwa Dan berkarya dengan semangat Persembahan Sesungguhnya telah terbebaskan Dari segala konsekuensi Perbuatannya Kebanyakan Kekecewaan kita itu Karena keluarga kita sendiri Kita berantem juga Kebanyakan dengan keluarga Atau dengan teman baik Pernah enggak berantem Dengan orang asing Yang enggak ada hubungan Sama-sama sekali Enggak bisa berantem Mau berantem gimana Jadi kita berantem juga Dengan orang-orang Yang dekat sama kita Kecewa juga Bukan karena kecewa Tentang orang lain Kecewa pun karena Anak kita sendiri Kita pikir Anak nanti kalau besar Akan begini 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 Belum tentu Belum tentu Mau dikasih pendidikan Sebaik-baiknya Mau diapakan juga Dia juga punya karma sendiri Enggak bisa di Ya tetap kita berbuat Kita tetap Memberikan saran yang baik Advise yang baik Kalau kapan-kapan perlu Dijewer kupingnya Kita jewer juga Enggak ada salahnya Mau ditegur Ditegur Tetapi jangan mengharapkan Kita lakukan tugas kita Sebagai orang tua Tugas kita adalah Memberikan advice yang baik Kepada orang Kepada anak-anak kita Tapi kalau mengharapkan Dia pasti akan mendengarkan saya Belum tentu Belum tentu Dan itu sebabnya Kita kecewa Ya saya lagi baca Pengalaman orang Dia kakek dan nenek Tinggal di kampung Ini cerita Bali Tinggal di kampung Anaknya kerja di Denpasar Denpasar Kampung Kampungnya dekat negara sana Cukup jauh berapa jam Tiga jam kali ya Dua setengah tiga jam kan Jadi anak ini datang Seminggu sekali Seminggu sekali Lumayan Banyak anak yang gak mau Peduli lagi ya Ini seminggu sekali pulang Banyak anak yang datang Ini cuma kalau ada udalan Kalau gak ada udalan Gak datang Ini gak Seminggu sekali datang Kebetulan Sekali waktu Dia gak bisa datang Dua minggu Tiga minggu Karena dia punya pekerjaan Tidak memungkinkan Dia kerja di hotel Ibu dan bapak Nenek dan kakek Yang tinggal di kampung Selama ini oke oke Dua minggu gak datang Anaknya telepon Dibilang Ibu Memek Saya gak bisa datang Dan ibu juga oke Bapak oke Datanglah tetangga Kok anak pun gak datang Dua tiga minggu Ada apa Digosok Gosok Anak zaman sekarang Gak bener Gak peduli Ibu Gak peduli Bapak Sudah tua Ditinggal begitu Jadi stres nih orang tua ini Tadinya oke oke Tapi karena tetangga Gak begini Gak begitu Kebanyakan kita begitu Hati hati-hati Hati-hati sama tetangga Dan pembantu Pembantu juga begitu Kadang-kadang Mau mencari hati Majikan pria Dia gosok-gosok wanita Mau cari hati wanita Dia gosok-gosok pria Dari zaman Ramayana Begitu Mentra Ya Dia gak suka sama Rama Dia gosok-gosok kekei Sampai Rama diasingkan Ingatkan ceritanya Gara-gara siapa Pembantu Jadi Ramayana mengatakan Hati-hati dengan pembantu Hati-hati dengan pembantu Hati-hati dengan tetangga Hati-hati Jangan terbawa Jangan terbawa Dan kalau kita sendiri Menjadi pembantu Pembantukan Luas sekali kan Setiap orang yang bekerja Di satu perusahaan besar Ada bos Berarti kita pembantu kan Kita juga Jangan bertindak Sebagai mantra Jangan menjadi Apa namanya Pencipta konflik Apa namanya Ya Provokator Ya Jangan jadi provokator Jangan jadi mantra Jadi sekarang Kalau ada orang Memprovokasi Katakan dengan baik-baik Jangan jadi mantra dong Nanti kalau dia tanya Karena mungkin dia gak ngerti Mungkin dia lupa Siapa mantra Kita baca Mahabharata Baca Ramayana itu kan Yang kita ingat siapa Rama Sita Lakshmana Lakshmana Mungkin mantra Dia udah lupa Kalau ada provokator Yang datang Ketempat anda Bilang sama dia Jangan jadi mantra Anaknya Tanya kepada saya Ibu dan bapak Saya rusak Apakah ini Stres berat mereka sekarang Dulu gak pernah stres Saya bilang Pergilah Pergilah ke kampung Sampaikan cerita mantra ini Dan bilangkan kepada ibumu Itu tetangga yang gosok-gosok ibu Itu adalah reinkarnasinya mantra Jadi jangan digubrisin Jangan diambil dalam hati Dengar buang Begitu Kalau ada orang yang memprovokasi anda Jangan jadi mantra Atau lebih bagus lagi Pegang kaki dia Sujud sama dia Bilang Wahai Ibuku Bapakku Saya berbahagia sekali Saya datangi oleh reinkarnasinya mantra Tapi tolong Tolong Saya gak butuh kamu Mentra-mentra ini Ada di dekat kita Dia menciptakan rasa iri Rasa sombong Coba lihat tetangga itu Punya mobil baru Kamu belum punya apa-apa Perempuan saya gak tau disini Saya pernah ceritakan Banyak sekali perempuan Kalau Lagi jalan itu Tangannya begini Ada gak disini yang begini Ada gak disini Ada di Banyak mungkin disini gak Tapi kalau di kota-kota besar Jalan itu begini Tujuannya apa Mau kasih lihat Saya pakai cincin baru Pria juga begitu Pria punya masalah lain lagi Tapi begitulah Rasa iri Sombong Irinya lain Kalau pria Kalau perempuan Irinya lain Di kota-kota besar Perempuan Kalau mau fashion Mau modis Bajunya tambah pendek Tambah Apa itu? Buat pendek Loket Belahnya tambah Tambah apa? Tambah rendah Kalau cowok Mau jadi ganteng Bajunya tetap lebih rapat lagi Pakai dasi Pakai jas Pakai apa Ini kan gila Yang suka masuk angin Itu kan perempuan Kok mau jadi modis Baju belahannya Makin rendah Pria yang udah kegerahan Mau modis Malah tutup-tutup Gak masuk akal kan Tapi itulah Itulah dunia kita Dua empat ya Persembahan adalah Brahman Ini yang seloka kita suka baca Sebelum makan Persembahan adalah Brahman Gusti Pangeran Sang Jiwa Agung Tuhan Yang Maha Esa Tindakan mempersembahkan pun dia Dan dia pula yang mempersembahkan Kepada api yang menyucikan Yang adalah dia juga Demikian seseorang yang melihatnya Dalam setiap perbuatan Nisjaya mencapainya Semua kegiatan dalam hidup kita Brahmar Pernam Brahmawir kita melakukan Kita membaca ini Setiap kali mau makan Sudah makan Makanan juga sudah bagus Makanan sudah bergizi Proses makannya sudah bagus Piringnya higienis Bersih semuanya Tapi kalau pencernaan kita Tidak bagus Tetap juga Makanan sebagus apapun Selezat apapun Tidak bisa dicerna Jadi seloka ini mengatakan Segala sesuatu itu Butuh Grace Anugrah Sang Hyang Mau disebut apapun Tuhan Gusti Sang Hyang Terima kasih Untuk makanan Terima kasih Bahwa saya sudah bisa makan Terima kasih Ada berkah Ada uang Sehingga bisa beli makanan Terima kasih juga Kepada api pencernaan Dalam diri kita Bahwa kita sudah bisa makan Sudah bisa mencerna Sehingga apa yang kita makan itu Bisa menjadi vitamin Menjadi darah Menjadi sumus Menjadi apapun juga Setiap saat kita ingat Apapun yang kita lakukan Adalah suatu persembahan Offering Yajna Bukan cuma yajna Kita melakukan pemujaan Bukan cuma itu Itu juga boleh Tapi bukan cuma itu Sedang makan pun Anggap itu sebagai persembahan Kepada dia Yang bersemayam Di dalam diri kita Kalau kita bisa berpikir Seperti itu Hidup kita akan Menjadi lebih Bahagia Sebagian yogi Mengaturkan persembahan Kepada para dewa Atau kekuatan-kekuatan alam Sebagian lagi Mengaturkan dirinya Sebagai persembahan Kepada Brahman Banyak diantara kita Yang memuja para dewa Memuja para dewa Memuja Banten kita Mencaru Kadang-kadang Untuk buta kala Untuk dewa Tetapi ada juga Persembahan lain Berbuat sesuatu Untuk masyarakat Itu adalah Persembahan kepada Brahman Persembahan kepada Yang Maha Tinggi Dalam bahasa Sanskrit Ada istilah Manavseva Melayani sesama manusia Itu sama dengan Madavseva Melayani Tuhan Naraseva Narayana Melayani Nara Manusia Adalah melayani Narayana Tuhan Yang Maha Kuasa Persembahan Yang berbentuk Banten Dan sebagainya Silahkan Tetapi Jangan lupa Mempersembahkan Waktu kita Untuk melayani Sesama Itu yang penting Sekali Kadang perlu uang Kadang tidak ada uang Juga tidak apa-apa Banyak orang-orang tua Yang kesepian Bukan cuma orang tua Kita saja Orang tua kita saja Juga Mereka juga Jangan ditinggalkan Tapi banyak sekali Orang-orang tua Yang kesepian Coba pergi kepada mereka Seminggu sekali Berikan waktu Setengah jam Satu jam Bicara-bicara Bacakan Bagut kita Bacakan sesuatu Jelaskan sedikit Maknanya Itu adalah Persembahan Kepada Brahman Bukan cuma Persembahan Berupa ini Tapi persembahan Yang sesungguhnya Dengan melayani Sesama Terima kasih Cintailah Semua Makhluk Di dunia Sayangilah Semua Makhluk Di dunia Sayangilah Seluruh Umat Manusia Sayangilah Seluruh Umat Manusia Cintailah Cintailah Semua Makhluk Di dunia Cintailah Semua Makhluk Di dunia Jangan Kau Menyakiti Hati Siapa Saja Jangan Kau Menyakiti Hati Siapa Saja Jangan Kau Menghina Diri Siapa Saja Jangan Kau Menghina Diri Siapa Saja Itulah Intisari Ajaran Agama Itulah Intisari Ajaran Agama K Titanic S alors Tungg Sura